Intro Saham Facebook sempat turun 5% ke level terendah dalam 3 bulan terakhir pada hari Jumat pekan lalu. Pada perdagangan hari yang sama, saham Facebook ditutup turun 2,46%. Penurunan saham tersebut terjadi akibat rekaman video penembakan masal di Selandia Baru yang disiarkan secara langsung oleh pelaku melalui Facebook. Menurut analis platform pasar keuangan, GlobalInvesting.com Clement Thibault menyatakan rekaman siaran langsung tersebut bakal memunculkan lebih banyak pertanyaan tentang regulasi dan pengawasan di Facebook. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern juga bilang ia ingin berdiskusi dengan Facebook terkait siaran langsung penembakan masal tersebut. Facebook sendiri telah menghapus 1,5 juta video serangan masjid di Selandia Baru dalam 24 jam pertama setelah serangan. Terima kasih.